Tahun 2024 ini di Cinewa Oh my god Kita test teman-teman Dua jam Dua jam ke Cinewa Teman kesih Mbak Narni dari Pontianak Dari Indramayu Ayu ya Indramayu itu ya Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel saya Ramadan berseja berakhir 3 hari yang lain Senang rasanya bisa melaksanakan ibadah puasa Dan merayakan Hari Raya Indir Fitri Bersama keluarga, tetangga, dan teman-teman Perbeda dari perayaan Hari Raya Indir Fitri di Indonesia Dimana pemerintah Indonesia memberikan Hari Linggur secara nasional Di Swiss Hari Raya Indir Fitri jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Jadi tidak ada hari libur untuk rayain Hari Raya Indir Fitri Tapi weekend ini pas hari Sabtu tanggal 13 April 2024 Ada salah satu teman Indonesia yang open house Untuk rayain Indir Fitri bersama Mau tahu suasana Merayakan Hari Raya Indir Fitri di Jenewa Swiss Tonton terus video ini Karena saya ingin kesana dan siap-siap Oke Dan sekarang saya menuju ke tempat teman saya Yang mengadakan open house di rumahnya Untuk merayakan Hari Raya Indir Fitri di Jenewa Lumayan jauh tempatnya Sekitar 20 menit untuk perjalanan Pakai sepeda So stay tune guys Kalian akan tahu situasi atau suasana Merayakan Hari Raya Indir Fitri Tahun 2024 ini di Jenewa Senang sekali rasanya merayakan Hari Raya Indir Fitri Dengan komunitas orang-orang Indonesia yang ada di Jenewa Dan tentunya ini adalah momen yang sangat spesial Karena So ribu saja Mbak Nana Yang mengundang saya dan teman-teman semuanya itu Asik orangnya Dan saya baru kenal Tapi baik sekali So sudah sampai ini sekarang Harus masuk ke kompleks apartemen dia Ini saya harus pakai sepeda gayu saya Aman sudah Masuk pakai pintu ini Terus kononnya berapa ya Tadi mau masuk ke main entrance Ada orang yang keluar Jadi so I don't need to Open my handphone To see the code Di apartemen di seluruh Jenewa ini Semua pakai code Jadi tidak bisa asal masuk Lantai 9 Lakhirnya sampai juga Ini rumahnya Sohibur saja Kita bel ya Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Ini kayaknya mas Didi ya Iya betul Oh ada youtuber Didi lah sama Youtuber ya Terima kasih sudah dibukain pintu Saya Didi Minalizing bapak Indah Mbak Windah Senang bertemu Mbak Windah Asik asik Ada mas Didi Badan dan Baning Badan dan Baning Si kubu kajak itu Si kubu kajaknya Mbak Izin Mohon maaf lah Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak Terima kasih Terima kasih Ini Sohibur kajaknya barusan Nah ini Open house nya seperti ini Teman-teman Medan nya masih pada kosong ya Oh TV besar Ada suara Takbiran ya Wah mantap Mantap Kita Kita lihat tamu-tamu nya ini Tamu nya yang sudah datang duluan Ini Mas Budi Apa kabar Mas Budi Oh halo Madam Nur Madam Ning Ini Mbak Ning Terima kasih Mbak Sama-sama Mbak Mohon maaf Itu makanan yang belum dibukain Oh belum dibukain Ini cincau Ini cincau nya Oh my god Ada cincau Terima kasih Nanti ada yang lainnya Lagi belum datang Belum datang ya Ini aku bikin stup Apa Kurma Kurma Stup Ini ccau Cincau Kalau di bahasa Jawa Ccau Ini Ini Ya ampun Ini bener-bener Guys Aduh Kongguan Kayak di Indonesia Oh my god Wow Bener-bener Nuasanya Indonesia Banget Oh kalau boleh dilihat Teman-teman Ini Saya mau kasih tau Ini Apatemenya kayak di Surabaya atau di Jakarta Gede banget Oh ini jajanya dalamnya Ya ampun Udah dibuka Udah dibajakin Udah dibajak Udah dibajak Dan sudah sampai Saya di tempatnya Seribul hajar Mbak Nana yang mengundang Yang memiliki Apa Hajatan Open House Untuk merayakan Harikaya Ibu Fidri 1445 Hijri Tahun 2014 Mbak Nana Ya Mas Gidi Terima kasih banyak Berhasil Pak Gizi Terima kasih untuk pendatangannya Suatu penghormatan Mbak saya Dan keluarga Juga Teman-teman Yang ada di Genewa Ya Terima kasih banget Sudah diundang Dan sudah menjadi tamu Di Youtube Channel saya Jadi teman-teman Jangan lupa ya Untuk ini Di rejarannya Jangan lupa Setelah Comment Share Terima kasih Mbak Nana Tahun ini Menjadi hal yang Menjadi tahun yang spesial Ya Betul Apa yang membuat Mbak Nana ini Senang Tahun ini Merayakan Hari Raya Bersama teman-teman Ya Sebenarnya sih Tiap tahun ya Tiap tahun Saya tuh selalu Apa Perusaha untuk Menyenangkan Teman-teman Tugas Tentunya Untuk keluarga sendiri Ya Karena kita kan Apa Jauh dari keluarga Kita Perantauan Di sini Itu momennya Ya Dan pastinya Teman-teman juga Semuanya pada Kangen gitu ya Sama suasana Di Suasana lebaran Di Indonesia Jadi makanya Saya punya Apa Punya Punya ide Bagaimana Supaya Kita bisa kumpul Sama-sama Untuk menikmati Darah Sama-sama Untuk Ya Merayakan Lebaran Bersama Pasti ya Suasananya Beda sekali ya Suasananya Kalau kita di Indonesia Berdekatan dengan Tetangga Kalau di Swiss Di Genewa Khususnya Ini ya Saya tadi Saya bilang Sama teman-teman Dari teman Teman-teman saya Itu kira-kira Ya hampir 20-30 menit Pakai sepeda Jadi tidak Pertetanggaan Iya Momennya Bener-bener Khas banget Bagi saya pribadi Karena jauh dari Keluarga Mbak juga Iya Iya Apalagi kan Di sini Negara Negara Protestan Iya Betul sekali Agamanya Beragama Protestan Jadi Kurang Apa ya Untuk Suasana Seperti Hari Raya Indul Fitri Hari Raya Indul Adha Ramadha Di sini itu Memang Tidak Terlihat Tidak terlihat Sama sekali Godanya besar Besar sekali Tidak cuma itu aja Juga kan Jam Ini Ya Kalau di sini Kan lagi Sudah mendekat Ke Summer Jamnya itu Agak panjang Jadi Agak Agak Berat juga Yang Terlihat Kuasa Semangat Niat Ibadah Semangat Makan-makan Kita kan Kalau ngumpul Makan-makan Pasti Makan-makan Pastinya Untuk melunya Kita Sudah Kita usahakan Untuk melu Yang Sejujurnya sama Benar Indonesia ya Ketupat Kita tidak ada Tapi kita ganti Dengan Lantong 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 Tentunya Dengan sayurnya Ketupat Dan Ada Rendang Ada Tendang Opor ayam Ada Opor ayam Ada Sambal goreng hati Sambal goreng hati Yang suka hati Untung Yang suka hati Dan yang sudah makan hati Yang makan hati Yang sakit hati Jadi di maafin Jadi di maafin ya Lantong dan bakin ya Dan ada juga Aku juga bikin Apa Belado Udang Terong Campur dengan Ada Pasir Aduh Kalau mau Perumakan Ada Ada juga Ayam 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 Mereka Masing-masing Membawa Spesiality Masing-masing Jadi Kita Ada Teman-teman Tamu-tamu Share Ada yang Sesukanya Selingguh aja Tidak Masa sendiri Saya bisa bayangin Bagaimana Kalau open house Terus Mbak Nana Masa sendiri Biar gak Tidak 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 Ada Pembantu Jadi Papa Tidak Juga Untung Disertnya Aku Bikin Es Cincau Karena Aku Bikin Mungkin Banyak Antara Kita Teman-teman Disini Yang Rindu Dengan Jajanan Pasti Saya Rindu Dengan Es Cincau Kalau di Jawa Jadi Cau Es Cau Kalau di Jakarta Cingcau Cingcau Ada Teman-teman Yang Nanya Gitu Eh Nana Tidak Pulang Dia Selalu Selalu Banyak Yang Nanya Tapi Apa Boleh Buat Karena Keseringan Kan Lebaran Lebaran Jatuhnya Pas Di Bulan Yang Tidak Ada Liburan Sekolah Itu Sebab Bidu Bidu Anaknya Mbak Nana Ini Apa Namanya Tinggi sekali Saya Pertama Ketemu Itu Wah Ini Tinggi sekali Ini Anak Kayaknya Pancasilat Bagus Itu Ya Berumur 18 tahun 18 tahun Dilan Dilan Batik Lala Dia memang Dari kemarin Udah bilang Mah Pakai Batik Ya Gitu Karena Dia memang Suka Batik Ini Anaknya Mbak Nana Namanya Dilan Panggilannya Siapa? Didi Panggilnya Didi Dilan Jawa Dilan Panggilnya Didi Nama Nama Lengkapnya Si Dilan Pratama Fluri Kita Kita tes Teman-teman Apa dia bisa Bahasa Indonesia Kamu puasa? Tidak 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 Tapi kakaknya dia Anakku yang pertama Namanya Gael Dia itu bicara Indonesia nya Seperti kita aja Lagi Ah bu? Iya Diatang hari ini? Insya Allah Karena dia kan Dia dalam perjalanan pulang ke sini dari Bali Ah oke Iya Dia bilang katanya Kalau enggak kecapean Mungkin dia ke sini Oke 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 Kita lihat nanti ya Kebetulan dia juga Itu yang apa Bahasa Indonesia juga Baru tunangan Jadi Ah bu? Oke Beyonce Baru Beyonce Tu boleh ditikai Emang fransai Minah Isil Baizin Ou Pak Est Que Tu boleh ditikai Eh Ait 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 Ya Disini orang bilangnya Ait 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 Kalau kita kan ada Minah Aidil Nolfaidin Ya Malah Alba Yebatin Terus Selamat Hari Raya Idul Fitri Selamat Lebaran Kalau disini cuma Ya itu barang C'estu Waala Terima kasih Dylan Buat 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 Comment Quali Tengah Capa La Sama Karena Si cerраж Selama Ia Tengah Sebi Kali Kuat 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 Ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan makan orang Indonesia. Jangan harap. Tidak. Saya hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu dulu ya teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan teman-teman yang lain. Bagaimana hati mereka pasti senang sekali. Tapi apa yang membuat mereka spesial sekali memperayakan Hari Raya New TV bersama dengan komunitas Indonesia di rumahnya Mbak Nana. Stay tuned. Terima kasih. 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 Hai. Ini Indah. Ini Indah. Ini teman lama ketemunya di Swiss malahan. Ini aneh. Eh, di Ajaib. Teman kecil. Teman-teman lagi. Lagi Indah ya. Tidak. Apa? Lihat Nani. Saling bermaaf-maafan teman-teman ini. Mas Budi bonek dari Surabaya juga teman-teman. Bonek? Bonek. Mbak Nani dari Pontianak. Dari Indra Mayu. Dari Indra Mayu. Ayu ya. Indra Mayu itu ya. Ayu ya. Udah lebaran ya. Udah lebaran ya. Udah lebaran ya. Udah lebaran ya. Ini Mbak Neng udah lebaran jadi nggak ada puasa. Bagaimana perasaannya Mbak Neng sudah selesai Ramadhan ini? Alhamdulillah plong. Salam silam. Alhamdulillah. Batiknya Dilan bagus batiknya. Apa? Apa? Bagaimana mas Budi merayakan Raya Idul Fitri bersama teman-teman? Alhamdulillah senang banget ketemu orang Indonesia. Jauh-jauh dari mana? Dari Walis. Dari Walis guys. Dari Walis itu naik kereta berapa jam? Dua jam. Dua jam ke Genewa. Luar biasa. Dibela-belain. Dibela-belain. Cari hoppor. Cari hoppor. Bukan. Cari persaudaraan kan. Ya, guyon guys. Itu gurau-gurau. Thank you Mas Budi sudah datang di rumahnya Mbak Nana. Mantap. Ini tadaan. Bagaimana perasaanmu merayakan dari Raya Idul Putri di Cinewa di rumahnya Mbak Nana? Senang sekali, terima kasih Mbak Nanang dan Eni, sama-sama kita juga selang bisa punggung-punggung Oh tuh kan, saya buka aja nih Ini apa? Ini tape uli itu loh Oh ketan hitam itu aja Cuma ulinya lagi jauh lagi Pake uli ini? Uli-uli hitam itu? Iya ini tape-nya, maksudnya pakai ketan ulinya itu loh Aduh Aduh Mantap, 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 mantap Ini Mbak Alce Mbak Alce, dari mana? Aduh Singada, singada lawan Kain putranya dulu Biar diem, dia suka pedes dia Iya, enak, enak, enak Pedes ya, satu-satu dulu ya Nanti kalau ukuran nih ambil lagi ya Gak apa-apa, ambil gambarnya, gak usah ya Boleh, boleh Saluh, kamu sudah bel? Bisa bahasa Indonesia Rafael, ambil Jepang Indonesia apa sih? Iya Oh bagus, dia sudah makan pedas ini Teman-teman ini Rafael hebat, ayo tambah lagi Rafael Cukup, aku ingin krupuk, mau? Enggak mau, bilang bismillah dulu ya Enggak Teman-teman mungkin juga bisa lihat tuh di sebelah sana Di gunung Jura Itu ada lapisan esnya di atasnya Tidak banyak, tapi ya At least you can see it from here Senang aku lihat ini Senang aku lihat ini Ini Dilan makan masakan Indonesia Dilan Kamu ambil apa Dilan? Oh, pedas itu Pedas Oh iya Spakal Sipi Sipi mongti Yang belajar makan pedas Spakal Dia enggak masalah kalau makan pedas teman-teman Dekor Dekor Si rempeyek Rempeyek Mau rempeyek? Mau rempeyek? Benar? Mau? Mau? Oh, makasih Saya pukang salah Tidak Ah Ah Tidak 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 Dan Kita langsung Penang Dikulan Maut Guys Ini Bener-bener Enak sekali Cincang nya Jadi Enggak rugi Menyobain Tidak 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 Mantap. Jadi gimana perasaan hari ini Mbak Ina? Senang sekali mas, karena banyak makan, ketemu orang-orang Indonesia, Terus, apa namanya, saling silatur. Ngomong-ngomong gosip sedikit lah ya. Ini interview itu ada gosip-gosipan, gimana pasannya? Kalau nggak ada gosip, bukan orang Indonesia. Oh gitu ya? Oh, namanya Luka. Guys, kita makan, kita ngomong-ngomong makanan. Kok tau semua ya makanan? Oh iyalah. Oh iyalah. Kami keluar dari Pong Ginewa, Mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan bati Saya sebagai Buat rumah mengucapkan Banyak terima kasih kepada Semua teman-teman yang ada Di sini atas kedatangannya Dan bersedia Meluangkan waktunya untuk kebersamaan Kita dengan hidangan Dan acara Yang sangat mengesankan Terima kasih Terima kasih Mantap Mantap Oke teman-teman Jadi teman-teman sudah tahu Bagaimana kami Warga komunitas Indonesia Di Genewa, Swiss Merayakan Hari Raya Ibil Fitri Tahun 2024 ini Di rumahnya Mbak Nana Suasananya sangat Keren banget Semua baik Saling Memperarap lagi Hubungan Sesama orang Indonesia Dan kita berbagi cerita Makan bareng Karena memang Nuansanya memang sangat Tentang dengan Indonesia Jauh dari Indonesia Tapi keluarga Teman-teman Sangat welcome Dan itu Really touching Teman-teman pasti tahu Bagaimana rasanya Merayakan Hari Raya Di luar negeri itu Seperti apa Aku harap Teman-teman Menyukai video ini Dan Jangan lupa Kalau suka Klik like Subscribe Kasih komen Dan share video ini Terima kasih sudah menonton video Di channel Youtube Didi Lejarane Aku Didi Lejarane Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Bye-bye Mantap Mantap Mantap